Pengertian dan makanan sanitasi pangan Pada saat awal sejarah kehidupan manusia, sanitasi hanya dipraktekan dalam rumah, kemudian berkembang dalam masyarakat, dan selanjutnya dirasakan adanya kebutuhan akan suatu standar sanitasi untuk melindungi masyarakat. Badan yang mulai mengembangkan ilmu sanitasi adalah United States Congress, sehingga terbentuk food, drug, and cosmetic tahun 1938. Badan ini menyusun definisi-definisi yang berkaitan dengan sanitasi, antara lain menetapkan definisi dari makanan yang tercemar. Definisi dari makanan tercemar adalah, 1. Bila makanan secara keseluruhan atau sebagian terdiri dari senyawa-senyawa kotor, busuk, atau hancur, sehingga tidak patut dikonsumsi. 2. Bila makanan diolah, dikemas, atau disimpan di bawah kondisi-kondisi yang tidak saniter, sehingga dapat terkontaminasi dan menyebabkan kesehatan terganggu. 3. Bila seluruh atau sebagian merupakan produk hewan berpenyakit atau dari hewan yang sudah mati sebelum penyembelihan. Sanitasi merupakan persyaratan mutlak bagi industri pangan, sebab sanitasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap mutu pangan dan daya awet produk serta nama baik atau citra perusahaan. Sanitasi juga menjadi salah satu tolak ukur teratas dalam menilai keberhasilan perusahaan yang menangani produk pangan. Terjadinya kasus-kasus peracunan makanan sebagian besar diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak memadai. Pengertian sanitasi dalam industri pangan atau juga disebut sanitasi pangan tidaklah sempit, melainkan cukup luas, yaitu mencakup kebiasaan, sikap hidup, dan tindak aseptik, dan bersih terhadap benda termasuk manusia yang akan kontak langsung dan tidak langsung dengan produk pangan. Keadaan aseptik yang kondisi tidak menghendaki adanya mikroba, sedangkan keadaan bersih, yaitu kondisi tidak adanya kotoran. Penggunaan sarung tangan atau masker penutup mulut pekerja industri pangan adalah bentuk-bentuk tindakan aseptik untuk mencegah pencemaran mikroba dari tangan dan mulut pekerja. Kebiasaan aseptik ditujukan pada perilaku manusia terhadap diri sendiri dan lingkungannya agar terbebas dari cemaran mikroba. Kebiasaan bersih meliputi pandangan hidup, sikap, dan perilaku manusia untuk mengusahakan selalu bebas dari kotoran. Di samping sanitasi dikenal pula istilah hijien. Kedua istilah ini pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam sejarah perkembangannya. Istilah sanitasi berkembang dari dunia industri pangan dan mulai digunakan di negara-negara Amerika Utara, sedangkan istilah hijien berkembang dari dunia kesehatan dan mulai digunakan di negara-negara Eropa. Dalam praktek di industri pangan, tindakan sanitasi pangan meliputi 1. Pengendalian pencemaran 2. Pembersihan 3. Tindakan aspek Pengendalian pencemaran mencangkuk pembuangan sampah dan menjauhi pencemar. Pembersihan dilakukan dengan pencucian, sedangkan tindakan aseptik dilakukan dengan peralatan atau sarana untuk menghindari mikroba. Di industri pangan, tindakan sanitasi tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong, melainkan harus di semua jalur dan mata rantai operasi industri, dari sejak pengadaan bahan mentah sampai produk akhir dikasarkan. Tindakan sanitasi pangan bahkan juga diperlukan terhadap bahan mentah di lapangan, tempat produksi, dan terhadap produk jadi di tingkat konsumen di rumah tangga. Sanitasi air Bagi industri pangan, air merupakan urat nadi kehidupan. Di sini, air mempunyai tiga fungsi, yaitu 1. Sebagai bahan olah atau bahan pencampur, misalnya dalam membuat adonan, sirup, larutan garam, saus, dan kecap. 2. Sebagai media atau sarana proses, misalnya sebagai air pemanas, air pendingin, dan uap panas. Dan yang ketiga, sebagai media atau sarana pembersih. Pada fungsi pertama, air akan menjadi bagian dari produk pangan. Sedangkan pada fungsi kedua dan ketiga, air tidak akan menjadi bagian dari produk pangan, namun langsung atau tidak langsung akan kontak dengan produk pangan, yang berarti mempunyai potensi sebagai bencemar. Sebagai bahan olah, air banyak digunakan dalam produksi minuman. Demikian pula pada produksi makanan olahan lainnya, seperti kue-kue, roti, bubur, saus, dan makanan kaleng. Terima kasih telah menonton!